Raksi Kuat Maruf ya, saya tadi tertarik dengan saudara mengatakan Joshua naik turun, itu pertanyaan saya apa yang aneh waktu itu, pikiran saudara apa yang aneh dengan naik turun atau mengendap tadi, yang ada di pikiran saudara Waktu itu om Riki menanyakan Kan saudara mengatakan tadi, saya melihat naik turun, kan apa, Joshua mengintip gitu kan, pertanyaan saya apa yang ada yang aneh apa yang pikiran saudara Menurut saya aneh, karena posisinya turun kok, nengok-nengok begitu, kayak seolah-olah pikiran saya pada saat itu Mana tahu Joshua, Joshua nyari tikus kayak apa kek, misalnya Makanya saya gedor, sebetulnya saya ngagetin, kalau dia teriak ketawa, kurang aja lo ngagetin, saya juga ketawa pada saat itu Karena di gedor malah lari Lu pikiran saudara waktu itu apa, Joshua lagi ngapain itu pikiran saudara Awalnya karena jangan intip-intip, jadi saya gedor Lepas di gedor kok malah lari, Joshua aja Ya, enggak belum kejar pada saat itu Dia lari belok ke kiri, tembus dapur, ke garasi, pasti ketemu saya di itu Sudah saudara, saya nyata-nyata Ya, ya Pilihan saya lanjut ke, tadi saudara mengatakan, masih tahu, terawa putri ya, apa namanya Bu, lapor bapak, Bu, biar tidak ada duri dalam rumah Betul Mas, apa rumah enggak? Saudara pertegas dulu Karena pikiran saya pada saat itu, yang jelas Tadi sudah mengatakan rumah, yang saya tanya, maksud saudara rumah itu rumah tangga apa rumah? Begini pada saat itu pikiran saya, ibu hanya menangis ketakutan, tapi enggak nyebut, cuma nyebut, cuma mengatakan Joshua sadis Jadi saya bingung, padahal saat itu saya enggak pinter ngomong, jadi saya asal keluar aja, biar ibu tuh diapain tuh ngomong begitu maju saya Iya, maksudnya tidak ada, tadi kan saya cuma ngomong rumah, maksudnya itu rumah tangga, itu maksudnya, duri dalam rumah Ya, mungkin seperti itu, pikiran itu Jadi jangan mungkin, ini kan sudah ada sumpah Enggak, tadi saudara menerangkan sendiri kan depan, maksudnya Oh, biar tidak ada, saya catat ini, biar tidak ada duri dalam rumah Betul Tanya saya, rumah itu rumah tangga apa rumah siapa? Ya, rumah sekeluarga lah, maksud saya Rumah tangga, itu yang duri itu maksudnya siapa itu? Ya, pada saat itu Remang Joshua Joshua lah, karena ibu mengatakan Joshua sadis, tapi ibu tidak mengatakan, diapain, maksud saya gitu Saya kan enggak mungkin, masa ibu diapain, ibu diapain kan enggak mungkin Oke, lanjut, saya cerita Saudara, sebelum itu, sudah pernah ke Jakarta enggak? Sebelum kejadian tanggal 28 Jakarta, waktu mau berangkat ke Magelang Kalau tidak salah, susi mendarangkan, baru kali itu ke Jakarta Iya, saya ke Jakarta dulu, setelah PCR, saya nunggu hasilnya di durian tiga nginep, besoknya baru berangkat Saudara-saudara di kerja di Magelang, ya? Betul Tugasnya apa sih sebenarnya? Sopirkah apa? Berangkat semuanya Oh, multi fungsi, ya? Oke, saudara tahu tujuan yang ngajak saudara ke Jakarta siapa? Yang mengajak saudara ke Jakarta tanggal 7 itu? Oh, Om Riki Om Riki yang ngajak saya? Eh, tanggal 8 Betul Om Riki, ya? Selain Om Riki ada yang ngajak lagi? Ya Ada yang ngajak lagi ya selain Om Riki? Om Riki yang mengatakan pertama ke saya? Apa terawa PC yang ngajak saudara? Tidak, waktu itu hanya karena mau berangkat Kita siap-siap, saya tidak tahu yang mau disuruh nyopir siapa Ibu manggil saya untuk mengasihkan uang Oh, begitu Karena ibu mengatakan kalau Ob Dabrik mau melahirkan istrinya Terus, saudara tahu gak tujuan saudara dibawa ke Jakarta itu merangkak apa? Mengantarkan ibu, ingat saya Karena Om Riki bilang karena ibu lagi enak pada nanti pulang lagi Oke Tidak ada tujuan lain ya? Tidak ada Oh, disumpah loh, gak ada Tahu-tahu, saudara itu aja ya? Saya udah disumpah kok, Pak Oke Kemudian Di saat kejadian ya Saudara di mana posisinya? Waktu Richard nembak Joshua? Di belakang ya? Di belakangnya ya? Ya, disini sama situ lah jaraknya Ya, waktu di... Setelah lihat gak? Lihat persis gak berapa kali Richard menembak? Kalau saya gak ngitung, gak ngitung, Pak Ngitung ya? Lebih sekali, lebih? Oh, lebih Lebih ya Diarahkan kemana tembakan? Berlaku melihat? Diarahkan kemana tembakan oleh Richard? Waktu pertama yang saya lihat pertama dada Ada ya? Ya, karena pada saat itu saya ngecaya Oh, Joshua teriak apa? Gitu sehingga saya Terus Gimana perasaan sederah waktu itu? Sebelumnya saudara tahu itu Bahwa ada Joshua Isi Al-Mahum mau ditembak? Tidak tahu Itu tadi saya menerangkan kata Apa? Hajar ya? Hajar Hajar Waktu Terdawah Sambo mengomong kata Hajar itu Riki di mana? Sehingga saya udah datang Bahwa belum saya lupa Oh, enggak Sedulah kan Ada Terdawah Fri Sambo Betul Dan satu arah itu Riki Rizal Dan Joshua Jarak saudara dengan Riki Rizal berapa? Dekat kan enggak waktu Beri Sambo ngomong kata Hajar itu? Waktu pertama ngomong kata Hajar Saya tidak meratikan Om Riki Tapi pas Apa Tapi ada di lokasi itu Rumahnya kan Enggak terlalu gede kan? Iya Saya melihat Om Riki Seingat saya Waktu Bapak Kayak kebingungan gitu Saya sempat Tadinya saya mau lari Cuma dengkul saya Kayak mencopot Waktu itu Kebetaran Saya melihat Om Riki disitu Kenapa kebetaran? Ya, pikir saya pada saat itu Siapa lagi mau ditembak Mungkin saya enggak tahu Kenapa saya tanya itu? Karena Riki tadi menerangkan Tidak mendengar apa-apa Apa keberbeda pendengaran Riki Dengan pendengaran selalu Itu yang omong saya Saya tidak tahu Yang saya dengar Ini aja kalau saya ya Ini kan nanti yang mulia menilai Iya Lihatnya Riki disana ya Ada Riki disitu Soalnya Riki mendengar kata Jongko Benar ya Riki ya Tapi tidak mendengar kata Hajar Saudara mendengar Kata Hajar Saya dengernya Hajar Mendengar kata Jongko enggak? Saya ingat saya enggak Waktu itu Bapak langsung hajar Terus Riki mendengar kata Jongko Hajar enggak ya Iya Pak Tidak mendengar Yang saya ingat Saya dengernya Jongko Mungkin tidak mendengar Kata tembak kali Dengar Tidak juga Pak Joshua aja yang bilang Ada apa Pak Eh ada apa ini Langsung der Oke setelah Kejadian Melihatlah Jatuhlah Al-Mahrum ya Betul Itu apa yang Sebenarnya lakukan Diam aja Kenapa diam Tadi kemeteran Iya kemeteran Maksudnya tidak ada upaya Menolong gitu kan Mana berani Pak Disitu yang ada Saya kemeteran Itu kemaksudnya manusiawi Saya aja ngeliat orang Saya jatuh Gitu kan Atau Memang sebelum itu Saya tanya tadi Sebelumnya tahu enggak Joshua mau ditembak Tidak tahu Kalau tahu lari saya Pak Enggak dipanggil gitu ya Itu apa namanya Tidak dibersihkan Darahnya apa Enggak Saya enggak sempat Waktu itu dibawa kantor polisi Oke berarti Artinya selalu tidak melakukan Apa-apa waktu itu ya Tidak Diam Diam Maksudnya diam Berpikir Diam aja gimana Maksudnya Ya waktu itu saya bingung Waktu di garasi Saya berpikir Tapi sebelumnya Tidak ada pernah Masalah kehidupan Dengan Joshua Tidak ada pernah Tidak ada pernah Yang Tidak3000 Yang Yang Terima kasih.